Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya balik lagi di channel Mela Taskia Seperti judulnya kali ini aku bakal ngebahas tentang susu alergi Lebih tepatnya susu yang terhidrolis parsial Karena masih banyak banget yang bingung tentang susu alergi atau susu yang terhidrolis parsial ini Jadi kali ini aku bakal khusus ngebahas tentang susu ini Dari apa itu susu yang terhidrolis parsial Contohnya susu apa dan belinya dimana Aku bakal kupas tuntas banget tentang susu terhidrolis parsial ini Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe dan follow instagram aku Nanti linknya aku bakal taruh di description box And ya langsung aja kita ke videonya Hai Sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang susu alergi 2 kali Tapi aku ngerasa kalau di video aku yang 2 itu masih banyak banget yang bingung tentang susu alergi Jadi aku punya ide aku bakal ngebahas satu persatu susu alergi Dan kali ini aku khusus ngebahas susu yang dihidrolis parsial Oke langsung aja Apa sih susu yang terhidrolis parsial Susu yang terhidrolis parsial adalah susu sapi yang proteinnya sudah dipecah sebagian Tapi masih mengandung susu sapi ya Biasanya anak-anak yang disarankan untuk mengkonsumsi susu PHP atau parsial ini Adalah anak-anak yang memiliki riwayat orang tua alergi atau yang bergejala ringan alerginya ya Susu PHP ini memiliki manfaat yang pertama adalah Meningkatkan imun, mudah dicerna dan juga menurunkan resiko eksim Nah tanda-tandanya apa sih kalau anak kalian tuh cocok mengkonsumsi susu parsial ini Tanda-tandanya adalah anak kalian masih muncul alergi tapi sedikit masih muncul gejala alergi maksud aku Atau mungkin sudah nggak muncul sama sekali Dan dari badannya naik bagus, kayak setiap bulan tuh naik kayak gitu Terus juga pupnya dia bagus Nah itu adalah gejala kalau anak kalian tuh cocok pakai susu yang parsial ini Tapi apa sih gejala kalau anak kalian nggak cocok pakai susu yang parsial ini Gejalanya itu bisa cepat, bisa juga lambat banget Jadi biasanya kalau anak-anak yang nggak cocok pakai susu parsial ini Biasanya dia langsung muntah Jadi muntahnya ini bukan muntah yang kayak sedikit gitu bukan Jadi muntahnya tuh bisa kayak nyembur banyak gitu loh Nah kayak gitu itu biasanya tanda-tanda anak yang nggak cocok pakai susu ini Terus kalau jangka maksud aku kayak lama gitu Kelihatan nggak cocoknya itu Biasanya dia bisa habis berkaleng-kaleng dulu baru kelihatan nggak cocoknya Kayak anak aku pernah sih kayak gitu Kayak aku kira dia udah cocok pakai susu ini Tapi ternyata setelah beberapa kaleng baru muncul gejala nggak cocoknya Dan kalau muncul kayak gitu kalian harus ganti susunya Ketika mengkonsumsi susu PHP ini Memang pup anak itu cenderung berwarna hijau Banyak banget yang nge-DM aku Tanya pupnya anak kok warnanya kayak gini Warnanya kayak gini Dan itu emang warnanya kayak gitu Kalau lagi mengkonsumsi susu alergi Dan itu normal Yang nggak normal yang kayak gimana Yang nggak normal itu ketika warnanya tuh emang bener-bener kayak Kayak hijau kayak hitaman kayak gitu Itu nggak normal dan baunya tuh menyengat banget Kita semua tahu ya kalau emang pup itu bau Tapi itu super duper bau banget gitu loh Jadi kayak nggak normal gitu baunya Emang beda dengan anak yang mengkonsumsi susu sapi Kalau anak mengkonsumsi susu sapi kan pupnya dia warna kuning ya Emang kalau mengkonsumsi susu alergi Emang pupnya itu warnanya hijau Yang penting hijaunya tuh masih kayak hijau biasa gitu Dan baunya juga kayak bau pup-pup biasa gitu Itu normal kok bu Belinya dimana? Belinya susu PHP ini menurut aku Dia mudah ya dicarinya Daripada susu-susu alergi yang nanti di atasnya nanti Susu yang parsial ini lebih mudah dicarinya Tapi di Indomaret, Alphamart gitu Tetep nggak ada ya Karena dia kayak hitungnya kan udah susu alergi ya Jadi emang harus di supermarket yang besar Atau mungkin di apotek kayak Kimio Pharma Kayak gitu biasanya ada sih Tapi kalau kalian tetep kesusahan Maksud aku rumah kalian tuh kayak Nggak ada bener-bener supermarket yang besar Kalian boleh beli online di Shopee kayak gitu Aku dulu juga beli susu anak aku Juga di Shopee Ada kok beberapa seller tuh yang emang terpercaya banget Kalian baca aja reviewnya Kayak review ibu-ibu yang Biasanya kan ada tuh di bawahnya tuh Kayak orang-orang review kayak gitu Kalau kalian ragu Aku juga bakal nanti kasih link Aku dulu beli susu alergi yang aku dimana Nanti aku bakal kasih linknya di description box ya Oke sekian video kali ini Semoga kalian yang lagi nyari info Tentang susu PHP atau parasial ini Sedikit mendapat pencerahan Dengan video ini ya Next aku bakal bikin video Tentang susu ekstensi Susu soya dan asam amino Jadi tungguin aja ya Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Kalian jangan lupa cek video aku yang lainnya Nanti linknya aku bakal taruh disini Dan juga kalau ada pertanyaan Atau request video Kalian boleh komen di bawah And ya see you on my next video Bye Bye